Lagi viral di tiktok, trending banyak orang yang nangis melihat debat ketiga Itu hari kebelakang, menangis si Prabowo Subianto yang dicecar, diserang oleh Anies Baswedan khususnya Dan ketika Prabowo dikasih nilai 11 dari 100 Hati-hati ya, kita harus tetap menjaga pola pikir kita agar tetap sehat Satu kali lagi, tetap gunakan akal sehat, tetap gunakan akal sehat Jangan mudah terharu dan terayu, itu yang paling penting Di dalam menentukan pilihan, yang paling besar porosinya menurut saya Itu harus kita menggunakan pikiran, bukan perasaan Alasan-alasan rasional, bukan alasan-alasan hati nurani Ini urusan politik, ini urusan strategi, ini urusan pikiran Bukan urusan perasaan Adalah perasaannya, tapi porosinya harus lebih sedikit daripada filter pikiran Itu pesan dulu ya, coba kita lihat sama-sama nih Banyak perempuan yang nangis, melihat debat semalam Kenapa ya? Ayo Nek, kenapa ya? Aku nangis, ya agak kasihan, Pak Prabowo Kenapa kasihan? Bulutnya, bulutnya hampas, warga wajah Emang kenapa? Mereka jatuhin, Pak Prabowo terbuka Karena itu namanya debat Agak ya gitu, debat Keibat langkah yang besar, langkah yang sakit hati, ya Allah Bukan urusin negara, tapi mana lagi urusin hidup orang Kayaknya sakit aja gitu Kayaknya sakit aja gitu Bisa-bisa nyatuh yang ngomong kayak gitu Bisa-bisa nyatuh yang ngomong kayak gitu Bisa-bisa nyatuh berawah diam aja gitu Bu, kesel Bu, kesel Terima kasih. 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 menurut saya karena porsinya harusnya lebih sedikit daripada pikiran pikiran dulu dong yang dikedepankan baru hati nuranik kalau urusan memilih pemimpin harus ada rasionalisasinya dalil-dalil rasionalnya karena berbahaya kalau kita memilih pemimpin yang salah ini 5 tahun yang kedepan memimpin ratusan juta masyarakat Indonesia masalahnya itu jadi gak bisa sembarangan dalilnya harus benar-benar kuat aspek rasional harus lebih dikedepankan porsinya daripada aspek hati nuranik kalau mau diporsentase pakai filter akal itu 70% 30% pakai hatilah kalau debat ketika tadi malah memberikan porsi 30% kasihan kepada Prabowo Subianto itu jangan lantas menentukan pilihan-pilihan kita 70%-nya ini harus pakai filter apakah secara verifikasi akal kita filter akal kita memang Prabowo Ayak untuk memimpin Indonesia dengan segala potensi-potensinya atau bagaimana kalau cocok ya gak apa-apa yang penting aspek rasional juga harus dikedepankan jangan cuma perasaan begitu ya mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan bisa mengedukasi poinnya itu jangan berikan porsi terlalu besar ya urusan politik memakai hati tetap harus filter akal yang porsinya paling besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih